Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas latihan soal tentang fungsi kuadrat. Oke, lanjut. Nomor 6, kita disuruh mencari akar tidak nyata. Oke, kita pahami dulu. Akar tidak nyata itu artinya atau bisa dilihat dari nilai diskriminannya dimana diskriminannya itu kurang dari 0. Nah, diskriminan itu punya rumus B kuadrat min 4 AC sehingga untuk opsi A X kuadrat plus 5 X plus 7 sama dengan 0. Maka kita hitung diskriminannya B kuadrat min 4 AC sama dengan B nya adalah 5 kuadrat min 4 A nya 1 C nya adalah 7 sama dengan 25 dikurangi 20 de 8 maka hasilnya minus 3 harusnya masuk dengan kriteria di atas ya tapi kita coba cari lainnya untuk yang B X kuadrat plus 12 X plus 9 sama dengan 0 berarti D sama dengan B kuadrat min 4 AC sama dengan 12 kuadrat min 4 A nya 1 C nya adalah 9 oke, 12 kuadrat itu 144 ya 144 dikurangi 36 nah ini masih positif berarti tidak termasuk kemudian yang C X kuadrat min X min 1 sama dengan 0 berarti D sama dengan B kuadrat yaitu min 1 kuadrat min 4 A nya 1 C nya adalah min 1 berarti 1 plus 4 maka positif berarti tidak juga yaudah, berarti gak usah dilanjutkan berarti kalian tahu jawabannya adalah yang A nomor 7 itu kita disuruh mencari 6 X1 ditambah 4 X2 jadi kita harus cari akarnya dulu sebelum masuk ke dalam soal nah disini min 2 kali 15 itu adalah minus 30 minus 30 berapa kali berapa yang hasilnya 7 30 itu 10 kali 3 ya 10 kali 3 kan 30 tapi biar minus berarti yang ini kita negatifkan jadi kalau misalkan kita menjumlahkan 10 tambah min 3 itu hasilnya 7 sama dengan ini sehingga kita bisa tulis min 2 X plus 10 sama min 2 X min 3 sama dengan 0 salah satu kita bagi minus 2 menjadi X min 5 min 2 X min 3 sama dengan 0 maka X sama dengan 5 atau min 2 X min 3 sama dengan 0 min 2 X sama dengan 3 X sama dengan min 3 per 2 nah disoal itu dikatakan kalau misalkan X2 nya itu lebih besar daripada X1 berarti yang berperan sebagai X2 itu adalah yang 5 dan X1 nya adalah min 3 per 2 sehingga 6 kali X1 yaitu min 3 per 2 ditambah 4 kali X2 nya adalah 5 coret 3 berarti min 9 plus 20 sama dengan 11 berarti jawabannya adalah yang C selanjutnya untuk nomor 8 jadi ada perteman kuadra diketahui akarnya adalah P yang ditanyakan adalah P kuadrat min 3 P min 5 oke sebentar ini itu kan otomatis punya 2 akar kita sebut aja P dan Ki kemudian kita juga harus tahu kalau kita jumlahkan kedua akar itu min B per A dan kalau kita kalikan itu adalah C per A sampai situ oke ya nah kalau misalkan oh ya kenapa ini bisa 2 akar kita coba faktorkan dulu ya siapa tahu bisa ini adalah 5 5 itu berapa plus berapa biar hasilnya min 3 bisa gak oh sebentar ini gak usah kita faktorkan juga kita tahu kalau faktor kalau apa namanya akarnya itu ada 2 ya sebentar kita cek soalnya dulu untuk memastikan oke jika P adalah akar dari persamaan kuadrat tersebut maka nilai dari P kuadrat blablabla untuk memastikan apakah benar ada akarnya ada 2 kita bisa pakai diskriminan dulu aja kita cek D nya B kuadrat min 4 AC itu lebih dari 0 kurang dari 0 apa sama dengan 0 B nya adalah min 3 berarti 9 min 4 kali 1 kali 5 sama dengan 9 min 20 hasilnya minus ya oke karena tidak bisa juga pakai ini sebentar kita cek lagi jadi diketahui akar persamaan kuadrat ini tapi kebetulan karena tidak bisa difaktorkan dan diketahui akar dari ini itu adalah P kita bisa bilang kalau misalkan akar dari persamaan kuadrat ini itu P atau misalkan kita misalkan sebagai Ki itu bisa nah yang dicari itu adalah P kuadrat min 3 P min 5 nah sebelum kesana kita harus tahu dulu kalau kita jumlahkan P dan Ki itu hasilnya min B per A kalau perkalian itu C per A nah kalau sudah seperti itu berarti kita bisa tulis kalau misalkan akarnya kita misalkan P berarti ini P kuadrat min 3 P min 5 itu akan sama dengan X dan kalau misalkan akarnya kita ganti sebagai Ki maka kita ganti Ki semua min 5 sama dengan X gitu ya nah kalau begitu biar nanti kita bisa jumlahkan kita tambah kemudian ini menjadi P kuadrat plus Ki kuadrat kemudian min 3 P min 3 Ki min 10 sama dengan 2 X nah kita kan mau cari X nya atau hasilnya kan nah berarti kita harus bagi dengan 2 menjadi ini bagi 2 semua ya jadi ini hilang kemudian menjadi tunggu sebentar P plus Ki kita ganti ini jadi jadi sebentar ya kalau misalkan aku punya gini P plus Ki kuadrat itu kan sama aja P plus Ki dikali P plus Ki nah kalau kita jabarkan maka P kuadrat plus P Ki plus P Ki lagi plus Ki kuadrat sehingga bisa kita tulis P kuadrat plus Ki kuadrat plus 2 P Ki plus 2 P Ki benar nah tapi disininya itu kan P plus Ki kuadrat benar ya nah yang diketahui disini itu adalah P kuadrat plus Ki kuadrat berarti yang diketahui itu yang ini berarti kita bisa pindah ruas P plus Ki kuadrat min 2 P Ki sama dengan P kuadrat plus Ki kuadrat jadi bentuk ini kita akan ganti dengan ini sehingga menjadi P plus Ki kuadrat min 2 P Ki kenapa sih kita harus ganti tujuannya adalah biar nanti kita bisa menggunakan rumus yang kedua akar ditambah dan kedua akar dikali seperti itu dikurangi 3 P plus Ki ini kita ubah juga menjadi seperti ini tapi nilainya sama caranya ini dikalikan itu min 3 P berarti sama dengan ini kemudian min 3 Ki sama juga baru min 10 sama dengan X kemudian kita bagi dengan 2 sampai situ paham ya selanjutnya ingat tadi itu kita punya persamaan atau fungsi kuadrat itu adalah X kuadrat min 3 X plus 5 sama dengan 0 berarti A nya 1 B nya adalah min 3 dan C nya adalah 5 dimana akarnya kalau ditambah itu hasilnya min B per A dan kalau dikali itu adalah C per A oke selanjutnya kita bisa masukkan P plus Ki itu min B per A berarti min B per A kuadrat min 2 P Ki C per A min 3 min B per A min 10 sama dengan X dibagi 2 berarti min min 3 berarti 3 per 1 kuadrat min 2 C nya adalah 5 per 1 min 3 3 per 1 min 10 per 2 sama dengan X 3 kuadrat 9 min 10 min 9 min 10 per 2 sama dengan X ini hilang menjadi min 20 per 2 sama dengan X berarti min 10 sama dengan X jadi jawabannya adalah min 10 berarti yang E kemudian nomor 9 disini yang ditanyakan adalah A nya dengan catatan diketahui bahwa salah satu akarnya itu adalah 3 kali akar lainnya jadi kalau misalkan X1 nya itu adalah X1 atau X berarti X2 nya itu adalah 3 dari X1 gitu ya atau 3 X nya oke kita punya rumus X1 kali X2 itu adalah C per A X1 nya kita misalkan sebagai X misal X2 nya itu berarti 3 kalinya sama dengan C nya adalah 12 A nya adalah 1 berarti 3 X kuadrat sama dengan 12 X kuadrat sama dengan 12 dibagi 3 X kuadrat sama dengan 4 X sama dengan akar 4 berarti plus minus 2 kemudian kemudian kita juga punya rumus X1 ditambah X2 sama dengan min B per A X1 nya itu tadi X plus X2 nya adalah 3 X sama dengan B nya yaitu min A min A per 1 berarti min A X nya tadi kan bisa plus 2 sama min 2 kita misalkan yang X sama dengan 2 berarti 2 ditambah 3 kali 2 sama dengan min A berarti berarti ditambah 6 8 8 itu adalah min A atau min 8 sama dengan A itu yang pertama lalu yang kedua X nya kita misalkan minus 2 berarti min 2 ditambah 3 kali min 2 sama dengan min A oh sorry ini gak min A ya tapi A nya plus berarti plus ini oke 8 sama dengan A berarti A nya positif 8 yang pertama terus ini min 2 ini A juga ya berarti min 8 sama dengan A jadi A nya ada 2 kemungkinan yaitu 8 dan minus 8 jawabannya adalah E nomor 10 yang ditanyakan adalah nilai P nya tapi dengan catatan memiliki akar sama akar sama artinya adalah diskriminan yang sama dengan 0 atau B kuadrat min 4 AC sama dengan 0 ini kata kuncinya sehingga B kuadrat B nya itu kan adalah jadi A nya itu adalah P B nya adalah P plus 8 dan C nya itu adalah 9 sehingga P plus 8 kita kuadratkan min 4 P C nya adalah 9 sama dengan 0 ini berarti P plus 8 dikuadratkan itu berarti seperti ini menjadi P kuadrat 8P 8P berarti plus 16P sama plus 64 min 36P sama dengan 0 P kuadrat 364 dikurang E 36 min 36 dikurangi 16 kita kurangi dulu aja 0 20 ya 20 tapi minus min 20P plus 64 sama dengan 0 kemudian setelah itu kita faktorkan nanti dapat P min 16 sama dengan P min 4 sama dengan 0 jadi P nya dapat 16 atau P nya itu adalah 4 apakah ada jawabannya coba kita cek dulu P nya 4 atau 16 jawabannya adalah yang PP dari lelaki yang kemudian ay kemudian 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 sek